Foodies, apapun aktivitasnya seharian ini, mau yang pake otak atau yang pake otot, sama-sama menguras energi ya. Apalagi kalau udah jam segini, biasanya perut udah minta asupan tambahan nih. Kayak viras yang paling getol jaga badan, tapi juga gak lupa semua hobi andalan ya, yakni makan. Jadi menu favorit disini apa bu? Menu favoritnya buntil. Oh buntil. Tapi ada bu makanannya buntil? Lagi bikin lagi belakang. Buntil, kalian pasti gak asing dong sama kelirian yang satu ini? Itu lho, makanan yang khas banget dengan bungkus dari daun singkong, pepaya, ataupun talas. Eh, tapi buat yang belum tau, sini-sini-sini. Viras kasih paham nih ya buat foodies semua, oke? Foodies, sekarang kita mau ngeliat pas pembuatan buntil nih. Barang-barang kita bikin, barang ibu ya bu ya? Selain bombay, sekalian juga nih tumis daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan seringnya ya foodies. Selanjutnya masukin cabai, kemiri, bawang putih, dan bawang merah yang sudah diulek halus. Oh, ini resep ibu sendiri nih bu? Resep sendiri. Beneran? Resep kampung, orang-orang makanan besok. Asalnya boleh besok bu, tapi yang penting rasanya cocok juga ya buat belidah orang kota. Setuju budis? Nah, kalau ada kecium aroma harum bumbunya, langsung nanti kita siram dengan santan kental yang nanti jadi kuahnya si buntil. Oh iya jangan lupa, garam, gula, dan ketumbar ya. Bu ada tutupan bu? Ntar kalau ditutup, santannya pecah. Oh, jadi harus di... Jadi menggumpel, menggumpel. Oh gitu, sama harus diaduk terus ya bu ya? Iya. Nah tuh, cakep kan? Iseng-iseng bantuin masak, eh malah dapat tips langsung lagi dari ahlinya. Jadi, Firas harap sabar ya. Aduk terus kuahnya sampai mendidih, tapi jangan aduk-aduk perasaan orang. Eh, jadi baper nih. Kalau kuah sudah mendidih, baru deh kita masukin buntilnya. Ini terbuat dari apa bu? Daun singkong. Singkong ya? Sama dalamnya ada apa nih bu? Teri kelapa. Hmm, sedap. Baru denger aja dibikin nyilor ya budis. Eh, tapi sabar sekali lagi nih. Kita tunggu sampai kuahnya ngeresep ke dalam buntil. Oh iya bu, selain sama buntil, saya mau milih lauk kehidupan ya bu ya. Biar banyak makannya. Raga masakan yang ditawarkan di dapur Ndeso, lumayan banyak loh budis. Tapi yang pasti, sebagian besar merupakan kuliner yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Budis tinggal pilih nih, ada gudek dan sahibnya si krecek. Ada juga lauk untuk ramesan seperti tempe orek, tempe kering, teri kacang, baceman, tumis, dan papaya jengkol, dan tongkol balado. Pengennya berkuah? Kalian bisa pilih nih sayur lodeh, semur telur, dan tahu atau apor ayam. Dan pepesnya nih budis, wih mantap. Wah kayaknya viras lapar berat nih ya. Hihihi, piring nasinya nyaris ketutupan macam-macam lauk budis. Tapi tadi kan masak buntil, bisa kalian ucap dulu hasil masakannya sendiri, yuk. Hmm, kita mulai dari yang favorit dulu kali ya, dari buntil. Aduh budis, tapi aku nggak tahu nih cara makannya gimana. Yaudah lah ya, pakai tangan aja. Sensasi makan buntil boleh dibilang unik budis, mulai dari daun pembungkusnya yang bisa dimakan, sampai isian di dalamnya. Ternyata benar budis, dalamnya ada ikan terinya juga nih. Hmm, kalau bisa rasa, rasanya enak banget. Jadi kayak bumbunya yang tadi kita udah dibikin di belakang, benar-benar ngeresap banget sampai ke dalam. Dan juga ternyata terinya tuh bikin jadi enak banget gitu, gurih. Wah, sukses dong ya. Kali pertama belajar masak buntil langsung jos. Eh, tapi apa kabar rasa kuahnya nih? Kayaknya tadi cabai rawit utuhnya lumayan banyak ya. Pedas gak tuh? Atau cocok-cocok aja di lidah? Hmm, ini enak banget. Jadi udah meresap, diginiin. Wah, udah sih. Langsung santap aja nih. Iya deh, yang lapor emang gak bisa jauh dari nasi ya. Langsung sikat lah pake gudek dan lauk yang dari tadi udah nangkring tadi piring. Eh, ada yang seru nih, budis. Challenge buat viras. Seberapa doyan sih makan tumis daun pepaya? Daun pepaya kan pahit, budis. Oke, budis. Sebenernya untuk tekstur daunnya lebih empuk yang ini. Lebih enak yang ini. Cuman, memang kalau yang dibuntil ini lebih sedikit pahit kali ya daun pepayanya. Jadi kayak lebih terasa. Cuman kalau udah kena terinya di dalamnya nih, budis. Hmm, enak. Daun pepaya memang memiliki tekstur yang sedikit tebal dan tulang daun yang lebih besar ketimbang daun singko. Tapi karena dalam pembuatan buntil melewati proses pemasakan dua kali, jadi tekstur daun pepaya pada buntil lebih lunak ketimbang daun pepaya yang ditumis. Eh, ini laparnya pake banget deh kayaknya. Iya weh, selanjutulah lah makannya. Masih banyak nih lauk yang ngantri belum disantap. Jadi, krecek ini yang bikin bener-bener enaknya tuh tekstur dari kerupuk kulitnya nih. Jadi, kenyal-kenyal gitu. Nah, yang ini nih. Tuh, aku ambil lagi nih biar jelas. Nah, sama kacang tuh ada nih. Tuh. Hmm, hmm. Jadi, kreceknya enak banget pudis. Nah, buat pudis yang penasaran sama buntil daun singkong atau daun pepayanya, langsung aja dateng ya ke warung makan Dapur Neso. Alamatnya ada di Jalan Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dapur Neso buka dari jam 12 siang sampai jam 9 malam ya. Bisa banget nih buat pilihan makan siang atau makan malam. Tapi, dari minggu sampai jumat aja bukanya. Karena tiap Sabtu libur foodies. Cus yang lagi malas masak. Atau sekedar cari tombol kangen kelineran kampungnya Wong Jowo. Monggo, mampir yoh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.